Sementara itu, pemirsa petugas kepolisian Resor Majene Sulawesi Barat memberlakukan sistem buka-tutup jalur Trans Sulawesi yang amblas sedalam 4 meter. Di jalur Trans Sulawesi Barat di desa Soreyang Palipi, kecamatan Bagai Kabupaten Majene Sulawesi Barat, diberlakukan sistem buka-tutup karena jalan yang amblas. Jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju tersebut kembali amblas dengan kedalaman mencapai 5 meter setelah diguyur hujan deras pada Jumat lalu. Akibatnya kendaraan baik dari arah Makassar menuju Kabupaten Mamuju maupun sebaliknya terjebak macet panjang. Untuk mengurai kemacetan saat lantas Polores Majene Sulawesi Barat, memperlakukan sistem buka-tutup arus kendaraan. Jadi kami sampaikan bahwa situasi arus lalu lintas di kulit meter 4 hingga saat ini arus lalu lintas padat. Kami memperlakukan sistem buka-tutup baik dari arah Makassar menuju maupun dari arah Majene. Jadi dengan diperlakukannya sistem buka-tutup berarti masih dilakukan terus pembunuhan dan perawatan jalan. Di samping itu kami di sini ada dari pihak PUPR ada di setembekan dua alat berat yang membantu apabila ada kendaraan yang terjebak dalam rosor dan untuk melakukan perawatan jalan. Sementara petugas dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat masih terus berupaya melakukan perbaikan jalan dengan menggunakan dua alat berat. Dari Majene, Ali Muhtar, INews, melaporkan.